tempat ngambil batu oh iya benar-benar ya itu lagi ngosok itu lagi ngosok itu lagi dulang oh ada yang dulang, ada yang ngosok dulang itu apa dia? itu dulang mas oh waduh ini seru nih saya sengaja nih ke apa namanya karena udah berapa kali kesini belum kesampaian ke air ke kali kita hari ini mau ngebolang nih diajak ngebolang nih sama semamang belum kesampaian-kesampaian ke kali sekarang akhirnya kesampaian ke kali kita ngebolang itu orang ngedulang semua tuh oh ini rakit yang biasa digunakan kalau airnya tinggi tapi kalau misalkan udah begini paling di tempat kuci aja wah cakep nih ini maksudnya kali apa dia Mang? ini kali Cicasso namanya kali Cicasso jadi orang-orang yang ngambil batu akik buat diolah, buat dipasarkan di Rau Bening itu dari kali ini oh oke wah ini menarik nih ini liputannya ini bakal viral nih karena teman-teman belum tau ya kan pengambilan bahan atau materialnya yang biasa di Rau Bening itu nah ini tempat berarti disini lokasi pengambilan materialnya nih bisa lihat nanti bisa lihat di tempat lokasinya siap-siap kita kan banyak talih batu-batu disini itu yang bisa dijadikan batu pinggir yang memang unik-unik sih ya siap-siap kita buka dulu wuh kita main air wuh mana? membelikan disitu oh yang tadi kata Mama ngejala? oh disini siap ini teman-teman disini kan memang jenis batunya jenis batunya jenis batu-batu yang bisa dibikin batu cincin oh iya bener ya jenis-jenis batunya iya kita lihat berarti memang ya berapa kali kesini kan gak pernah gak pernah nih belum kesampean kekali jadi yang biasa ada di Lapa Krawo Bening batu cincin itu ya oh oke siap-siap sebanyak juga yang dibulang mas jadi kalau musim kemarau begini emas dari sini di sini itu kan bagus iya oh gitu itu dia halus tapi berat hmm kadarnya lebih bagus dari badak emas yang ditempat lagi oke kadarnya lebih bagus ya wih 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 itu kan jenis yang apa namanya jasper jasper banyak ya ini ada ti ayam ini cakep wih mantap teman-teman ini pengalaman pertama ini pengalaman mahal oh ini tempat tempat betul yang kayak gini yang biasa kita proses yang ada yang kalau misalkan ada serat itu kita bikin yang dibikin saling oh dari sini ya oh ini banyak kualitas-kualitas bagus yang bagus jadi dari Kalicikaso jadi yang biasa dipasarkan di Rawo Bening itu ada di Kalicikaso Kalicikaso ya nah ini Kalicikaso ternyata tapi mungkin karena orang-orang belum pada tau ya berapa kali bayang ke sini gak pernah tau oh iya betul jadi ternyata bahan-bahan atau material awal yang biasanya kita lihat di Rawo Bening itu lokasi lokasi pengambilannya disini ya itu macam-macam ya ini bisa dapat motif nah dapat juga jadi gak bolanya kita disini orang kan jenisnya suka jenis apa iya 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 oh iya bener alamnya kan ada isnya tinggal kupas kulitnya nanti biasa ngebentuk apa gitu oh iya iya memang baik-baik disini kualitas yang biasa-biasa bagus itu ada disini wah ini biasa dapat motif tuh ya biasa yang buat motif buat apa ada disini disini ya banyak ini berlimpah iya kalian banyak yang lagi ngedulang mas iya ini lagi ngedulang mas nih karena memang kadarnya cukup bagus ya untuk di wilayah kita disini ya ini dia pengrajin juga tuh pengrajin batu cincin oh pengrajin juga beliau yang suka gosok yang suka ada di meja sahabat virus itu ini batunya dari dia tuh oh jadi beliau yang gosok ya beliau yang gosok yang biasa di sahabat virus itu batunya itu dari dia oh isi ya yang gosokannya itu yang tadi kedengaran oh yang tadi di atas itu ya oke 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 jadi untuk pengrajin memang kita berdayakan teman-teman setempat ya Naon bahan sutra ya masa gimana bahannya kecil lah ya waaah itu bahan batang batunya yang jadi orang-orang kan gak pada gak tau tuh iya betul di rawa bening itu batunya dari mana aja sebenarnya dari kari cicasso itu ada banyak banyak ya oke 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 banyak jenisnya banyak macem ya macemnya oh dari rawa bening hmm 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 kayak gini nanti kan diolah hmm ya benar 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 tinggal nyari mau motif apa betul-betul yang penting sebetulnya pintar-pintarnya penggosok aja hmm sekreatif aja jadi memang yang pintar semua itu yang tukang gosoknya iya karena beliau yang bisa menyesuaikan dari segi motif serat dan lain-lain itu beliau lebih paham ya kalau kayak kita main ini tinggal beli doang saya ini yang suka dibisikin tower hmm oh ini oh iya benar karakter batunya ini ya karakter batunya ini yang suka dibisikin tower yang langsung di ekspor ke sini benar ya yang kemarin kita liput itu hmm karena kita ngeliput sekali hmm yang bikin jadi Sulaiman sumbur Bandung tuh ini oooh oke jenisnya tuh ini tuh hmm jenis batunya hmm ya ini tergantung si orang-orangnya pintar aja yang mana yang mau dibikin mana yang seperti kualitasnya bagus betul ya pengambilan polanya hmm jadi sebetulnya orang-orang belum pada tahu hmm kebanyakan hmm kebanyakan kan orang tahunya yang di Rawa Bening itu batu-batu raja aja ya betul padahal sebagian besar itu ya diambil dari Kalisikasso Kalisikasso ya kalau pandan hmm 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 mayoritas paling bagus kita ya oh sutra itu kan paling bagus disini sutra terkenal di Rawa Bening itu hmm sutra terkenal di Rawa Bening itu hmm hmm oke oke yang satu itu ya disini disini ya hmm siap 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 tuh temen-temen jadi dapat pengalaman lagi kita yang dapat ilmu baru ternyata material-material yang selama ini kita lihat di Rawa Bening itu umumnya dari Kalisikasso nih hmm karakternya banyak jenis bahannya banyak hmm hmm betul berlimpah banget kita ya mau dari badar jenis badar apa aja mau apa eh trate hmm terus cucubung hmm karangunggal hmm terus motif-motif yang lain hmm yang biasa kita pamerkan di toko salat virus tuh ya disini ya oh oke 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 ya ada khusus pengrajinnya yang udah paham hmm oh iya betul-betul mana tadi bahan pandannya dapat itu bukan hmm mana ini ini apa dia nah ini kalau ini bahan sutra oh ini maksudnya sutra oke nanti tinggal pengambilan polanya aja berarti ya oh maaf ini bahan pandan sutra yang biasanya kita lihat di Rawa Bening teman-teman kan udah jadi tuh material awalnya seperti ini nih ya kurang lebih ya oh jadi tinggal ini kan ada seratnya ada yang melintang iya betul nanti tinggal pengambilan polanya aja berarti ya betul oh oke 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 begini hmm hmm ya betul jadi dia ngelawan ya ngelawan itu jadi kalau umumnya kan yang nanas umumnya kan manjang betul kalau ini lebih ke melintang iya oke siap banyak juga bahannya nanti tinggal dibikin pola nah itulah yang dikirim ke beberapa toko termasuk di Rawa Bening ya betul oke oke siap beningnya nih ini sutra nih sutra nih sutra paling bening paling bening ya bahannya seratus-seratusnya kelihatan jarum jarum dia ya oke serap jarum berarti memang sebenarnya alam dia ya iya alam jadi gak ada apa gak ada kayak treatment kayak juga ada oh sutra itu alam dia ya walaupun kecil tetap kita gosok oh iya iya ya bener-bener karena kalau sudah naik ring udah gede kelihatannya ya tuh kan yang biasa dibikin kendit kendit nah itu buang nanti kulitnya oke bisa jadi kendit juga oh oke 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 bisa jadi kendit ya kulitnya dibuang ya iya boleh lihat yang kecil itu sutra penasaran saya ternyata bahan sutra yang kualitasnya bagus itu kurang lebih seperti ini iya walaupun dia kecil tapi dia sudah kelihatan ya untuk seratnya serat jarum gitu nah ini konkret nih tuh serat jarumnya tinggal dibentuk-bentuk pandan aja udah ya iya betul tuh kalau sudah naik ring walaupun kecil udah gede jadinya karena sudah dibantu sama ringnya masuknya sutra ya wuh kecil-kecil cabai rawit ini soalnya dari sini aja udah kelihatan itu ininya motif ininya seratnya ya udah kelihatan oh alaminya udah kelihatan siap-siap nah beliau ini kebetulan salah satu pengrajin yang selama ini mensupport juga sahabat virus ya iya tuh dengan pak siapa? Ustaz Barid itu Ustaz Barid itu oh siap tuh beliau salah satu pengrajin yang ada di Sukabumi ah sekarang kita lagi ngebolang juga nih bareng-bareng nih ngebolangnya nyari pandan tapi dominannya pandan atau ada karakter batu lain yang ada di sini? dipandang dimotif oke di pandan bisa jadi pandan sama motif oh pandan sama motif ya ada ya kalau sekarang lebih lari ke motif bahan pandan sekarang lagi agak susah juga oh oke siap-siap-siap jadi kita menyesuaikan dengan stok yang ada iya kita alihkan untuk ke motif ke motif ya oke siap ke motif ya nih teman-teman bisa lihat nih tuh mantap nih oke nanti kita buat lagi liputan berikutnya oke sahabat daya itu tadi hasil liputan saya ngebolang di salah satu kali yang ada di Sukabumi ternyata di sini tuh berlimpah banget bahkan di sini ada beberapa warga yang memang mendo apa istilahnya memang bekerja untuk benggulang emas ya di sini karena memang kadarnya lebih bagus ya setelah ini kita akan bikin liputan lain lagi selain dari liputan yang awal tadi kita nanti lanjut lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you terima kasih